Kitab Yesaya, Pasal 48 Allah memerintah atas dunianya Keluarga Yaakub, dengarkan aku. Kamu umat menyebut dirimu sendiri Israel, tetapi kamu dari keluarga Yehuda. Kamu memakai nama Tuhan untuk membuat perjanjian. Kamu berbicara tentang Allah Israel, tetapi kamu tidak jujur dan tulus hati. Ya, mereka menyebut dirinya sendiri penduduk kota kudus. Mereka bergantung pada Allah Israel, Tuhan yang maha kuasa namanya. Dahulu aku mengatakan kepadamu yang akan terjadi. Aku telah katakan tentang hal itu kepadamu. Dan kemudian aku membuatnya terjadi dengan tiba-tiba. Aku melakukannya karena aku tahu kamu keras kepala. Kamu sangat keras kepala seperti besi yang tidak bengkok, sekeras perunggu. Dahulu aku mengatakan kepadamu yang akan terjadi. Aku telah katakan tentang hal itu kepadamu jauh sebelum terjadi. Aku melakukan itu sehingga kamu tidak mengatakan dewa yang kami buat melakukannya. Berhala-berhala, patung-patung kami membuat hal itu terjadi. Allah menghukum Israel untuk membuat mereka murni. Kamu mendengar apa yang kukatakan akan terjadi. Dan kamu dapat melihat semuanya telah terjadi. Apakah kamu tidak harus mengatakannya kepada orang lain? Sekarang aku mengatakan kepadamu tentang hal yang baru. Rahasia yang kamu belum tahu sebelumnya. Itulah yang terjadi sekarang. Bukan sesuatu yang terjadi dahulu kala. Kamu belum mendengar tentang itu sebelum hari ini. Jadi, kamu tidak dapat mengatakan kami sudah mengetahuinya. Namun, biarpun kamu belum mendengarnya, kamu tidak mempelajari sesuatu. Kamu tidak pernah mendengarkan perkataanku. Aku sudah tahu sejak semula bahwa kamu akan melawan aku. Kamu telah memberontak terhadap aku sejak kamu dilahirkan. Namun, aku sabar. Aku akan melakukannya untuk diriku sendiri. Orang akan memuji aku karena tidak marah terhadap kamu dan tidak membinasakanmu. Kamu akan memuji aku karena aku menunggu. Lihatlah. Aku akan membuatmu murni. Tetapi bukan seperti caramu membuat perak murni. Aku akan membuat kamu murni dengan memberikan kesulitan kepadamu. Aku akan melakukannya untuk diriku sendiri. Untuk aku. Kamu tidak akan memperlakukan aku seakan-akan aku tidak penting. Aku tidak membiarkan beberapa dewa mengambil kemuliaan dan pujianku. Yaakub, dengarkanlah aku. Israel, aku memanggilmu menjadi umatku. Jadi, dengarkanlah aku. Akulah awal dan akulah akhir. Aku menjadikan bumi dengan tanganku sendiri. Tangan kananku menjadikan langit. Dan jika aku memanggilnya, bumi dan langit akan datang berdiri di hadapanku. Kamu semua, marilah dan dengarkanlah aku. Apakah ada dewa yang berkata bahwa hal itu akan terjadi? Tidak. Teman Tuhan akan melakukan yang dikendakinya terhadap Babel dan Kasdim. Aku telah katakan kepadamu. Aku akan memanggilnya. Aku akan membuatnya berhasil. Mari dan dengarkanlah aku. Aku ada di sana ketika Babel mulai selaku bangsa. Dan dari mulanya, aku berkata dengan jelas, sehingga orang dapat mengetahui bahwa aku telah mengatakannya. Sekarang Tuhan Allahku mengutus aku dan rohnya. Tuhan Juru Selamat Yang Maha Kudus Israel mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu. Aku mengajar kamu demi kebaikanmu sendiri. Aku menuntun kamu pada jalan kemana kamu harus pergi. Jika kamu menaati aku, damai akan datang kepadamu seperti sungai yang penuh mengalir. Hal yang baik akan datang kepadamu terus-menerus seperti ombak laut. Jika kamu menaati aku, kamu akan mempunyai banyak anak sebanyak pasir. Jika kamu menaati aku, kamu tidak akan binasa. Umatku, tinggalkanlah Babel. Umatku, larilah dari Kasdim. Katakanlah berita itu dengan suka cita. Sebarkan berita itu ke seluruh dunia. Katakan kepada mereka, Tuhan menyelamatkan hambanya Yaakub. Mereka tidak pernah haus ketika ia membawa mereka melalui padang gurun karena ia membuat air mengalir dari batu. Ia membelah batu dan air mengalir keluar. Tuhan juga telah mengatakan, tidak ada damai bagi orang jahat.